Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Hari ini Komisi Yudisial akan memeriksa keluarga Dini Sera Afrianti sebagai pihak pelapor dugaan pelanggaran kode etik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Laporan ini berkaitan dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan ponis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur. Jurubicara K.Y. Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan Selain pelapor, K.Y. juga telah menjatuhkan pemeriksaan saksi-saksi lain untuk mendapatkan tambahan bukti termasuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan ponis bebas terhadap Ronald Tanur. Mukti berharap Majelis Hakim Pengadilan Surabaya bisa hadir untuk memenuhi panggilan K.Y. Yang menjelaskan pemanggilan tersebut sebagai hak jawab atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilaporkan oleh pelapor. Ronald Tanur diketahui telah diponis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dia dibebaskan atas semua dakwaan dalam kasus pembunuhan kepada Dini Sera Afrianti. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PN Surabaya mengatakan Ronald tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penutut umum. Akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para pihak terkait dan seterusnya sampai pada Majelis Hakim. Dan insya Allah semua pemeriksaan ini kita bisa lakukan di bulan Agustus ini. Kemudian, KY memastikan untuk nantinya akan memanggil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk dimintai keterangannya terkait putusan ponis bebas terhadap pedakwa Ronald Tanur tersebut. KY juga berharap Majelis Hakim bisa hadir umuni panggilan Komisi Judisial